Kita ke informasi selanjutnya, aksi unjuk rasa menuntut kejelasan sertifikat kepemilikan tanah di depan kantor BPN Jakarta Timur berunjung ricu. Masa terlibat aksi saling dorong dengan polisi. Dari Aceh Barat Aceh, bongkahan batu bara mencemari pantai penaga. Diduga batu bara tumpah saat diangkut oleh kapal tongkang. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Aksi saling dorong masa pengunjuk rasa dengan apart kepolisian terjadi di depan kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur di kawasan Pulau Gebang, Cakung pada Rabu Siang. Masa mencoba merangsak masuk halaman kantor lantaran permintaan mereka agar perwakilan BPN menemui pengunjuk rasa tidak dipenuhi. Masa yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Tanah untuk Rakyat itu menuntut pertanggung jawaban BPN atas sarut-marutnya pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang mengakibatkan ribuan sertifikat tanah warga di Jakarta Timur belum juga terbit sejak 2018 lalu. Rekaman CCTV milik BPP TKG Badan Geologi memperlihatkan Gunung Merapi kembali meluncurkan awan panas guguran pada pukul 5 lebih 14 menit pada Rabu sore. Luncuran awan panas guguran tersebut mengarah ke barat daya yakni mengarah ke sungai Bebeng dan Kerasak dengan jarak luncur 1000 meter. Sedangkan arah angin mengarah ke sisi timur dan tenggara yakni ke Kauatan Klaten dan Kauatan Boyolali. Belum ada laporan hujan abu yang melanda perkampungan warga terkait kejadian awan panas guguran tersebut. Bongkahan batubara mencemari pantai penaga sepanjang 1,5 kilometer di Kauatan Aceh Barat Aceh. Batubara ini diduga tumpah saat diangkut oleh kapal tongkang milik dua perusahaan tambang di wilayah itu. Sudah tiga hari batubara mencemari pantai di tiga desa dan hingga kini belum ada pihak terkait yang mengklaim dan bertanggung jawab. Pihak KLHK Aceh Barat mengenyatakan akan mengambil sampel pengujian di laboratorium. Tim Liputan CNN Indonesia